1. Monyet Kolobus, Kolobus Guereza Monyet Kolobus, Kolobus Guereza, adalah primata herbivora yang berasal dari hutan hujan tropis Afrika Timur dan Tengah. Ciri khas utamanya adalah bulu hitam mengilap dengan jumbai putih yang mencolok di bahu dan ekol. Monyet ini tidak memiliki ibu jari yang berfungsi, sehingga tangan mereka tampak seperti kait cocok untuk melompat di antara dahan-dahan pohon tinggi. Makanan utamanya adalah daun muda, namun mereka juga memakan kulit kayu, buah, dan bunga. Sistem pencernaannya sangat adaptif untuk makanan berserat tinggi dengan lambung berkompartemen yang memungkinkan fermentasi dan pencernaan selulosa. Karena mengandalkan dedaungan, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat dan mencerna makanan. 2. Monyet Proboscis nasalis larvatus Monyet Proboscis nasalis larvatus Atau lebih dikenal di Indonesia sebagai bekantan, adalah monyet endemik Kalimantan yang terkenal dengan hidung besar dan menggantung pada jantannya. Hidup di sepanjang sungai, hutan bakau, dan rawa. Bekantan merupakan pemakan daun sejati. Mereka juga mengonsumsi biji, buah yang belum matang, dan bunga. Untuk mencerna daun-daunan berserat, mereka memiliki lambung kompleks yang memungkinkan fermentasi mikroba. Uniknya, bekantan sangat sensitif terhadap gula tinggi dalam buah matang, jika dikonsumsi berlebihan. Mereka bisa mengalami gangguan pencernaan serius. Bekantan merupakan spesies yang sangat terancam karena kehilangan habitat dan perburuan liar. 3. Monyet Hauler, Aluatas Pepe Monyet Hauler, Aluatas Pepe, adalah salah satu primata terbesar di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan yang dikenal karena suaranya yang menggelegar dan bisa terdengar hingga 5 km. Mereka adalah pemakan daun utama, dengan tambahan bunga dan buah sebagai variasi. Perut mereka beradaptasi secara unik dengan fermentasi lambat yang dibantu mikroba untuk mencerna selulosa dari dedaunan. Karena daunnya rendah energi, monyet ini menjalani gaya hidup lambat dan sering beristirahat untuk menghemat energi. Hauler termasuk monyet yang hidup berkelompok dan aktif pada pagi hingga sore hari. 4. Langur Abu Abu, Somnopithecus anteles Langur Abu Abu, Somnopithecus anteles, juga dikenal sebagai hanuman langur, adalah primata herbivora dari anak benua India yang banyak ditemukan di hutan. Sabanah, hingga kawasan urban. Tubuhnya ramping, berbulu abu-abu dengan wajah hitam dan ekor panjang yang menjuntaik. Langur ini memakan daun muda, buah, bunga, dan biji. Tergantung musim dan ketersediaan, sistem pencernaannya memungkinkan fermentasi lambat dari bahan tumbuhan berserat. Di banyak tempat, mereka hidup berdampingan dengan manusia dan bahkan disucikan dalam kepercayaan Hindu sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. 5. Dog Langur Pigetrix nemas Dog Langur Pigetrix nemas adalah salah satu primata paling indah di dunia, dengan warna tubuh mencolok, wajah orangnya muda, tubuh abu-abu, lengan putih, dan kaki merah batak. Primata ini berasal dari hutan tropis Vietnam, Laos, dan Kamboja. Mereka adalah herbivora ketat yang mengonsumsi daun-daunan muda, bunga, buah mentah, dan biji-bijian. Sistem pencernaannya sangat khusus dan lambat, mengandalkan mikroba dalam perut besar untuk mengurai selulosa. Dog langur sangat pemilih dalam makanan. Biasanya hanya memakan dedaunan tertentu yang tidak mengandung racun alami tinggi. Populasinya terancam akibat deforestasi dan perdagangan satwalia. 6. Langur Daun Perak Trachypithecus christatus Langur Daun Perak Trachypithecus christatus adalah primata pemakan tumbuhan yang hidup di hutan bakau dan hutan tropis Asia Tenggara. Terutama di semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Ciri khasnya adalah bulu abu-abu keperakan yang mengilap dan wajah gelap. Anak langur ini lahir dengan bulu oranye cerah yang mencolok. Kemudian berubah seiring usia, mereka mengandalkan daun muda sebagai makanan utama, tetapi juga memakan bunga dan buah yang belum matang. Lambungnya memiliki sistem fermentasi kompleks. Memungkinkan mereka memecah serat tumbuhan yang sulit dicerna. Langur ini bersifat sosial dan sering terlihat dalam kelompok besar di pepohonan. 7. Langur Emas Trachypithecus gei Langur emas Trachypithecus gei adalah spesies langur yang sangat langka dan endemik di kawasan perbukitan asam dan butan. Tubuhnya ditutupi bulu kuning keemasan yang mencolok. Dengan wajah hitam yang kontras. Seperti langur lainnya, mereka adalah herbivora yang memakan daun muda, bunga, dan kadang-kadang buah hijau. Sistem pencernaan mereka mengandalkan fermentasi lambung dengan bantuan mikroba untuk mengurai kandungan serat tinggi dari dedaunan. Karena hidup di habitat yang terbatas dan mengalami tekanan akibat perusahaan hutan, langur emas termasuk spesies yang sangat dilindungi. 8. Langur Topi, Semnopithecus priam Langur Topi, Semnopithecus priam adalah spesies langur yang ditemukan di hutan kering dan pegunungan di wilayah India, bagian selatan, dan Sri Lanka. Nama, Topi, mengacu pada bentuk rambut di kepalanya yang menyerupai mahkota. Warna bulunya keabu-abuan dengan perut yang lebih terang. Mereka merupakan herbivora yang sebagian besar mengonsumsi daun. Meskipun juga memakan bunga dan biji, lambungnya memiliki beberapa ruang untuk membantu mencerna serat tumbuhan. Langur ini hidup dalam kelompok kecil dan sering terlihat berpindah dari pohon ke pohon di pagi dan sore hari. 9. Langur Lutung Jawa, Trachypithecus auratus Lutung Jawa, Trachypithecus auratus adalah primata endemik pulau Jawa dan Bali yang dikenal karena warnanya yang bervariasi, mulai dari hitam legam hingga coklat keemasan. Mereka hidup di hutan dataran rendah hingga pegunungan. Lutung ini merupakan herbivora yang memakan daun muda, tunas, bunga, dan kadang buah yang belum matang. Dengan sistem pencernaan khusus untuk fermentasi daun, Lutung Jawa mampu memperoleh nutrisi dari tanaman berserat tinggi. Mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem hutan sebagai penyebar biji. Populasinya kini semakin terancam oleh perusahaan habitat dan perburuan. 10. Langur Francois, Trachypithecus francoisi Langur Francois, Trachypithecus francoisi adalah primata yang berasal dari wilayah pegunungan Batu Kapur di Vietnam Utara dan Tiongkok Selatan. Monyet ini memiliki bulu hitam pekat dengan garis putih mencolok di sekitar pipi. Mereka adalah pemakan daun yang sangat selektif, lebih menyukai dedaunan muda, tunas, dan bunga dibandingkan buah matang. Untuk mencerna makanan berserat tinggi, langur Francois memiliki sistem pencernaan kompleks yang memungkinkan fermentasi lambung. Hidup dalam kelompok kecil, mereka sangat bergantung pada ekosistem hutan yang rapuh dan sulit beradaptasi dengan lingkungan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!